Mas Ratno, dengan temuan adanya anomali undecided voters begitu ya, apakah artinya memang angka elektabilitas Capres-Capres 2024 tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei? Gini, klaim ini sebenarnya saya tidak mengeneralisasi lembaga survei yang lain ya, karena lembaga survei yang lain juga permasalahannya mungkin sendiri. Ini khusus Indulpol yang periode pertengahan Januari, gitu Mas Reza. Jadi saya coba menegaskan bahwa elektabilitas hasil survei Indulpol pertengahan Januari itu kami menilai tidak menggambarkan petas sejumunya, makanya kami tidak rilis. Nah itu, jadi kami tidak melihat lembaga survei yang lain ya, karena masing-masing lembaga survei saya yakin dia telah melakukan kontrol, dia melakukan kerja-kerja yang sudah benar. Kalau itu dirilis, ya itu hak daripada lembaga survei tersebut. Kalau Indulpol sudah memutuskan tidak merilis. Kira-kira gitu Mas Reza. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang.